gen 2 noroktok coba cina sadat ya kumah nah itu dia bagar di toksioner kuli ini tinggal di cattern mudah-mudahan bukan campsup ya atau makan as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selamat siang, sore, malam, pagi dimanapun kalian semua berada oke, ini CRP gen 2 yang tadi malam bunyinya kotok-kotok ya, kletrek atau ngeletrek gitu ya kita coba bongkar lu ada ditutup klet terus damper terus deck timing chainnya ya kita cek bagian timing chainnya karena bunyinya di bagian situ gitu maksudnya toksionernya juga udah baru udah ya, kita kasihin dulu kur nih, udah dibongkar lu ya atasnya tinggal dik timing chain oke lor ini tutup clapnya udah dicabut ya terus udah diperiksa si clapnya semuanya oke terus si timing chainnya ya oke kita periksa mulai dari damper disini ada damper ya damper timing chain gitu, di atas terus bawahnya juga kita cek-cek damper-dumper yang lain gitu lor nah ini ternyata permasalahannya disini lor disini ada yang patah ini kita harus bongkar ini carternya ya ini kan pompa oli ya pompa oli ini ada bunyi oh lina tampung gue ada rek diganti oh udah mau hujan lagi oke ini agak goyang banget ya jadi ada spelling cuman gak segede gini gitu ya jadi ini ada bunyi disini juga nih nah gitu ya ada kayak patah gitu tuh nah ini dia bunyinya nah ini dia bunyinya nah gitu deh ada patahannya ya oke lor ya kita kasihin dulu terus nanti di videoin lagi ya buat si RP Gen 2 nah bunyinya ini nih nah gitu deh oke 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 kita kasihin dulu sekarang kalau enggak besok ya karena disini mau hujan kebetulan binget saya bersatu dengan alam hehehe hehehe oke lor ya agak keceng nih oke lor ya oke lor ya disini ya keteng atau timing cengnya pompa oli dia bunyi dia oke parah deh oke itu kita kasihin dulu yang nemu penyakit ini dokter selamet oh gitu iya dokter selamet dokter selamet tadi udah laporan ke saya ah itu ada bunyi ada kendor di bagian ee ee chain oil pump nah ada spelling saya bilang ada spelling emang tapi ini mah spellingnya kegedean nah ini jadi bunyinya gini lor nah ini nih nah gitu dia nah ini dia oke lor kita bongkar dulu bawahnya ya ee carternya sama dokter selamet hehehe itu dia hehehe anjir etta galon nghalangan aduh baik oke lor kita kasihin lagi ya oke lor setelah setelah carter dibuka ya carternya kan dibuka tuh ya terus ini buahnya juga diturunin dikit si buahnya disini ketahuan bahwa damper chain oil dia ada di bawah sini dia ya ini dia nah ini dia ya ini gak boleh kayak gini ya lor hehehe parah banget parah banget ini seperti ini tuh patah dia patah sama harusnya dari sini sampai sini ya nah ini karena ini patah jadi dia ngegantung tuh mau jatuh dan ini damper olinya lor kita bongkar mat baca pul mat koji sapulut ah jeng sambungan dia koji tewe cetrek 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 oke oke ini bersama dokter selamat gas kan galahin lah tuh ngakok kan oh tilunya kita copot oke 10 10 padahal oke jadi penyebab bunyi itu disitu lor damper ya dari kemarin juga udah suriga ke damper cuman karena waktunya gak ada ya padat gitu ya jadi baru hari ini bisa dibongkar telur kita gasin lagi ya telur nah ini dampernya tuh seperti ini ya ini harus beli oke ini penyebabnya ini bekasnya kita pasang nih yang baru ini beda itu beda jeng ini mah halus ini mah butuh tuh ini mah anjar ini mah ruksak ini mah potong hehehe sepotong gitu ya ini doang guys oke pasangkan lah ini lho si deck deck timing chainnya udah dipasang karena kita memasang si torsioner oil pumpnya gampang ya jadi tinggal pasang sini doang jangan lupa ini ada pengikatnya nih nanti kalau ini udah masuk tinggal cabut teret gitu ya lho ya lho nah gini ya lho dipasang nih nanti ya lho segininya tinggal dicabut teret gitu ya kalau kalau si ketiga baut ini udah kenceng lho cabut teret jadi supaya gak susah masang ketiga baut ini ya jadi mudah gitu ya sekarang tinggal mengencangkan pakai kunci teh saja ini kunci teh ini kunci teh ini kunci teh 10 ya pokoknya mas seperti ini melah nah gini lho ini udah kenceng ya kenceng tinggal nyabut ininya jangan lupa ini harus dicabut kalau gak dicabut nanti malah aku kelotrakan lagi ya kita cabut ya nah Bismillahirrahmanirrahim oke gitu lho ini ya ini penguncinya harus disimpen buat nanti lagi oke lho kita gasin pasang karter pasang tutup krep diatas nah mungkin nanti tinggal tes ya oke lho sekarang mulai dipasang ya tutup krepnya decknya juga udah tadi nanti tinggal bawahnya ya karternya langsung digasin yaudah simak terus semoga ada ilmu di video saya ya jadi bunyi tek 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 ngelight track gitu ya gak gak semuanya di bagian tonsioner belt ya atau beltnya kendor gitu ya kadang-kadang bunyi tek tek itu bisa jadi tonsioner timing chain bisa chain oil pump oke saya ini mobil di bikin bagus sih sebenernya kayaknya bagus banget halus ya karena gue gue klik oke bersama dokter selamat oke bersama dokter selamat bersama pakai tempat ya pakai light pump Pakai light pump semangat tidak tidak ya ini jangan lupa di lem ya ini yang lemnya pake Rizzoil ini atasnya udah ditutupin ya terus si carternya juga udah v-bed udah juga, semuanya udah oke oke, oli udah masuk filter gak sih apa tanya? filter udah udah tinggal ngidupin kali ya sekarang sampai nunggu panas deh bunyi trek tek 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 wih, gimana calur ya oke, sekarang tinggal ngidupin sulur, jadi kadang-kadang kalau bunyi trek tek gitu juga emang suka di bagian tonsioner ya tonsioner v-bed tapi bisa juga di tonsioner timing chain ya sama tonsioner oil pump keteng pompa oli kalau biasa disebut oke lho ya jadi banyak kemungkinan sih kalau buat CRP Gen 2 kalau masalah bunyi trektek, trektek, trektek gitu kan banyak banget sumbernya juga bisa dimana aja gitu lho sumbernya ya bisa di luar bisa di dalam kalau di luar yaudah bagian V-Belt gitu ya antara lah-lah tonsioner gitu terus ya kalau bagian dalam ya bagian chain timing chain fuel oil full chainnya juga tulur ya oke ini masih memberisin bagian kolongnya Pak Tata ini tinggal kalau ngidupin bentar lagi ya lho lho ya gaskin lah oke lho masih ngegas ya disini nah sahabat Tata dokter selamat juga oke berhudut lho lho mesinnya udah hidup ya hidup bunyinya juga enak gitu ya gak ada apa ya gak ada suara aneh-aneh ya tapi ini proses lagi nunggu panas ya nunggu panas ya biasanya kalau kipas nyala nih kalau kipas nyala suka bunyi keletek-keletek keletek-keletek gitu kan nah jadi sekarang lagi nunggu panas dulu nunggu kipas nyala nah baru ngetes jalan gitu ya biasanya kalau udah dipakai jalan jauh juga gitu bunyi Kletek 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 Gitu lho ya Pokoknya Insya Allah lah Gitu lho Jadi kadang-kadang penyebat Kletek kletek itu gak Gak nentu ya kadang-kadang di tonsioner luar ya Tonsioner V-belt atau V-belt kendor juga Bisa ya bunyi kayak gitu Terus Kalau gak di bagian situ ya bagian timing chain Bisa dampernya Bisa tonsioner Timing chainnya Atau bahkan bisa Di Oil pump ya di pompa oli Kan disitu pake rantai juga ya Pake rantai Pake chain gitu Pake keteng Nah suaranya juga bisa disitu Gitu lho Jadi kalau bunyi kletek kletek ya Pastinya harus diperiksa atau diteliti dengan seksama gitu ya Jadi sumbernya dari mana nih gitu Bagian luar atau bagian dalem Gitu Jadi Saya juga tetep Belajar dan belajar lho Gitu Gak ada kata Gak ada kata terlambat ya untuk belajar ya Saya juga belajar dan belajar Gitu lho Mesin CRPGN2 ini K24 ya Enak lho ini Halus gitu ya Didengernya juga enak banget Kalau mesinnya normal gitu Enak banget Gitu lho ya Gitu lho ya Oke lho ya Semoga bermanfaat ya Video dari Demontir Bandung Hanya sekedar konten receh ya Mungkin Bukan konten apa-apa Tapi ya Mudah-mudahan ada ilmu ya Buat Kalian semua Atau buat saya juga mungkin Gitu lho ya Oke saya sudahi dulu Karena udah jelap Udah poek ya Udah malem Oke Sekian dan terima kasih ya Dari Demontir Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax